Update terbaru kasus Brigadir J, terkait 3 pengakuan Putri Candrawati yang kini usai ditetapkan sebagai tersangka, pada saat itu bahwa Putri tidak mengakui membantu suaminya untuk membunuh Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut alangkah mulianya jikalau, Anda menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Oke jika sudah mari kita lanjut. Ferdi Sambo dan Putri Candrawati diselidiki selama 12 jam di Bareskrim Mabes Polri. Ada 80 pertanyaan yang ditanyakan terhadap penyidik kepada Putri Candrawati seusai 12 jam penyelidikan. Putri Candrawati berjalan pemeriksaan pertama sebagai satu dari lima tersangka toasnya Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat. Pemeriksaan pada Putri Candrawati berlangsung di Bareskrim Polri, Markas Besar Polri, Sabtu 27-8 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 221-40 WIB. Ini dia tiga pengakuan Putri Candrawati pada saat diperiksa oleh penyidik. 1. Bercenderung mengalami pelecehan dengan Brigadir J dalam penyidikan tersebut, Putri mengungkapkan bahwa kalau ia mengalami pelecehan yang dilakukan pada Brigadir J pengungkapan Putri Candrawati sebagai tindak Asusila tersebut kemudian ditulis pada penyidik saat di BAP. Ibu PC menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan Asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis di Bareskrim Polri, Minggu 28-8 2022. Arman mengungkapkan, PC secara konsisten mengaku terhadap penyidik sebagai korban tindakan Asusila yang dilakukan Brigadir J2. Menjelaskan kronologi di Magelang menurut Arman, keterangan Putri Candrawati pun telah ditulis penyidik dalam BAP, termasuk terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang, ujarnya. 3. Membantah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis menuturkan, Putri Candrawati mengelak sangkaan penyidik terhadapnya, termasuk sangkaan terkait pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Putri Candrawati juga tetap bilang ia adalah korban pelecehan seksual dan tidak terlibat pembunuhan berencana. Kami tim kuasa hukum mempunyai keyakinan bahwa perkara ini akan semakin jelas dan terang, saatnya nanti dalam persidangan akan dibuktikan. Intinya kami menghormati penyidik, ujarnya. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan pihaknya menghentikan pemeriksaan sementara terhadap PC dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Untuk pemeriksaan PC pada malam hari ini dihentikan dulu karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan, Ungjab Deddy di Bares Krim Polri, Sabtu 27-8 2022. Deddy memberi dan menjelaskan penyidikan terhadap PC akan dilanjutkan pada tanggal 20 Agustus mendatang. Pemeriksaan ini masih dilanjutkan dan belum cukup. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus, terangnya. Deddy menyampaikan, pihak Polri sejauh ini belum mendapatkan sebuah hasil yang pasti terkait dengan penyidikan putri. Bahwa, pihaknya memastikan kalau proses penyidikan terhadap putri Candrawati akan segera diselesaikan mengingat adanya arahan dari Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Ditargetkan beberapa minggu ini berkas perkara harus segera dilimpahkan ke JPU. Jelasnya menurut terkait penjelasan Deddy, belum diketahui hasil penyidikan tersebut, maka pihaknya belum mengungkapkan untuk menahan putri Candrawati, ungkap Deddy.